Potensi hujan dengan intensitas sedang dan lebat masih terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Meski demikian, pihak BPBD Tanjung Jabung Barat tetap stand-by dan personil terkait Karhutlah, karena Karhutlah dapat terjadi kapan saja. Meski sepanjang tahun 2022 ini, bencana kebakaran hutan dan lahan cenderung sedikit, namun bukan berarti antisipasi Karhutlah sedini mungkin tidak dilakukan oleh BPBD. Ada pun salah satu upaya pencegahan Karhutlah yang dilakukan adalah dengan membentuk personil gabungan dari BPBD Tanjung Barat yang selalu di-stand-bykan jika suatu saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Tanjung Barat, Zulfi Kri mengatakan, meski saat ini fokus dari BPBD yakni bencana longsor dan banjir, namun pihaknya masih fokus terhadap Karhutlah, dengan selalu stand-bykan personil jika terjadi Karhutlah di wilayah Tanjung Barat. Berdasarkan data hotspot dari BMKG, setiap harinya selalu update nihil terjadi Karhutlah. Sementara itu, hingga Desember 2022 ini terdapat 7,9 hektare lahan terbakar dan terdapat 8 kasus kejadian, dan mayoritas terjadi di dua kecamatan, yakni Kecamatan Betara dan Batang Asam. Dua kecamatan tersebut masih menjadi potensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Penolongan percayaan yang kita laksanakan, kita selalu setelah setelah baik untuk jenis kejamanan kebakaran-kebakaran. Nah, pendatipun kondisi saat ini, terdasarkan informasi yang ditutup oleh dari Badawara-kebakaran ini. Ini kejamanan jaman untuk di 2 bulan terakhir adalah jaman berjana, kubur-kubur, kubur, 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 kubur. Pihak BPPD juga berharap pada pihak desa dan kecamatan untuk tetap proaktif dengan melakukan pencegahan sedini mungkin.